Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi banjir di Desa Kualamandor A, Kecamatan Kualamandor B, Jumat sore. Ninjauan secara langsung dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana banjir sudah mendapat bantuan dan tertangani dengan baik. Saat di lokasi kejadian, Sujiwo mengatakan akan memperkuat BPBD Kabupaten Kuburaya. Karena dikhawatirkan ke depan bakal terjadi musibah banjir yang lebih besar. Secara data, kita sudah tahu datanya. Makanya pemerintah Kabupaten akan menyerahkan pendistribusian ini kepada Pak Camat, komandannya nanti, dibantu sama Pak Kapolsek, Pak Danramil, sama teman-teman yang lainnya, Kepala Desa, Kepala Dusun. Supaya pendistribusiannya ini segera mungkin nyampai ke sasaran dan merata. Merata, jadi tidak terjadi penumpukan di salah satu tempat. Dan ini tugas kita ketika bencana seperti ini untuk menyikapi secara cepat dan tepat. Dan tentunya ke depan badan penanggulangan ini harus kita perkuat. Karena semakin berjalannya waktu ini secara alami, pemanasan bumi, terus kemudian belum lagi kerusakan alam lainnya, potensi untuk bencana alam itu lebih tinggi. Makanya saya akan laporkan kepada Bapak Upati bagaimana memperkuat badan penanggulangan bencana Kabupaten Kuburaya. Ada sekitar 55 kepala keluarga yang masih terdampak bencana banjir dan sudah ditangani pemerintah Kabupaten Kuburaya. Sejiwo akan memerintahkan kepala dinas terkait agar bergerak cepat untuk pendistribusian bantuan dan logistik kepada para korban. Saptapon TV memberi tekan.